Intro Pembahasan terakhir Saking Yang kita bahas Ini kitab Al-Imam Al-Ghazali Fasal Yang berkaitan dengan Kewajiban-kewajiban Zohir Nah Al-Ikani pun Yang ini ngelampai Siam Khususnya ini Siam Ramadan Dau Imam Al-Ghazali Ada kewajiban-kewajiban Zohiroh Aturan-aturan syariat Yang tidak bisa ditinggalkan Begitu saja Masuk Ramadan Yang pertama Muroqa batu awali syahri Ramadan Wadhali kapiru iya til hilar Wangseng ajeng Ngedepi puasa Ramadan Niku punya kewajiban Menitin-nitin Ngawasi nginjeng-nginjeng Atau menanti-nanti Datangnya bulan Ramadan Sing ahli hisab Maka dia diwajibkan Untuk Ru'yatul hilal Nengali bulan pertama Ramadan Dengan kasat mata Niku Termasuk kewajiban Zohir Tapi ini fardu ini Fardu kifayah Yang kedua Anniyah Dan niatnya khusus Tidak bisa dicampur-campur Itu senyap Washo Ramadan Itu ya Kudus setiap malamnya Maka nanti yang ingin Dari terawahan Khususnya pun terawahan Yang ingin jamaah Niku Salatnya telur Biasanya korekaat Biasanya NU Nah ini enak Biasanya bakdu terawah Atau bakdu sholat witir Maka imam Nuntun para jamaah Niat Mawaidu Sawmaghuddin Nah ini aman Niku Nah ini Gue Orang melu terawahan Laku hati-hati Ini kelalan Maka jadi masalah Pun Yang ketiga Al-imsa Ku'an isha Nishayin Inal jawfi Amdan Ma'adhi Kiris Sawmi Nah Lika ini pun Tengah-tengah poso Dan dia Ingat bahwa Saka sedang puasa Dia berkewajiban Menahan diri Dari Semua hal Yang masuk Kedalam Lambung Secara Sengaja Masuk ke dalam Lambung Secara Sengaja Pokoknya Joko Ojo ngasih Mangan Ojo ngasih Ngumpi Loh Tempatkan Tak pangan Boto Misalnya Boto Tak kletak Kelebu Ini Itu Termasuk Jarak Tetap Batalkan Poso Kelebu Kelebu Ini Boto Dikletak Permen Jelas Manis Dan Membatalkan Puasa Yang Kamping Sekawani Pun Kewajiban Wahirah Yang Berkaitan Yang Yang Badi Ngadepi Poso Ramadan Al-imsa Ku'anil Jima'i Wahdahu Wahaduhu Maghibul Hasyafak Menahan Diri Bagi Suami Istri Untuk Melakukan Hubungan Suami Istri Selama Rino Ini Romadun Lah Di Diaranya Jima'i Ini Apa Terus Ketutul Tuk Angger Hasyafai Hilang Berarti Termasuk Dianggap Jima'i Walaupun Tidak Inzalul Mani Walaupun Tidak Sampai Keluar Mani Yang Kelima Surat Dwi Bojo Peripun Al-imsa Ku'anil Istimna Bojo Istimna Ya Ini Ini Bahasa Kasara Ini Ini Masturbasi Bojo Karena Istimna Itu Melakukan Pekerjaan Yang Mana Tujuannya Adalah Agar Keluar Mani Bojo Dan Yang Keterakhir Al-imsa Ku'anil Menahan Diri Sangking Jarak Utah Utahan Bermangan Jutah Bojo Bojo Jika Bujah Masalah Artis 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 Kering Bermangan Jutah Bermangan Batal Bojo Terus Bak daun Ini Lawah Zimul Iftar Kan Ini Yang Yang Sampun Batal Bojo Kan Ada Beberapa Kondisi Siap Ramadan Tapi Ibu Ibu Ternyata Tengah Ramadan Keluar Darah Hayat maka posoni kan otomatis beton sah alias batal dan naik kadus maton itu ke pribun apa yang harus dilakukan untuk sisol daripada harinya ramadhan yang pertama al-qadu, orang yang batal posoni tetap wajib qadu nah si ten mawon udur ora udur wajib qadu poso, nyawri poso, dianggap utang dan dia sadar ini kudu qadu, bayar tebusan tebusannya di pingganan ini sambut diponaturakan merdeka buddha saat ini mungkin, mungkin merdeka buddha apa yang harus dilakukan apa ini, faso musyahara ini muda tabi'a ini poso rong sasi bedetet buatan barang putus apa ini putus nyambung, putus nyambung, buatan barang kudu ini terus poso jima ini sepisah, tapi hukumannya rong, rong sasi, ini repot nih dan kemudian jima di tengah-tengah ulan suci ramadhan maka dia berkelajiban untuknya menebus yang ditinggal kaya kerantan jima ini kudu dengan puasa dua bulan berturut-turut yang berkelajiban, berkelajiban untuknya menebus yang ditinggal kaya kerantan jima ini yang berkelajiban untuknya menebus yang ditinggal kaya kerantan jima ini jadi, saudara berupa memberi makan 60 orang miskin miskin yang ditinggal kaya kerantan jima ini kurang lebih 600 gram lajeng yang harus dilakukan bagi orang yang telah batal puasanya imsa kubakinya tinah hari menahan diri dari makan dan minum di jam-jam yang tersisa daripada harinya rongan-romadhan misal, nonton tiang lakani maksiat jadi, ini jarak mangan, jamrolas awan bahasanya posong beduk posong beduk kalau miskin posong beduk ini, miskin tanpa udur, tanpa alasan syariat maka dia harus menahan dirinya untuk tidak makan dan tidak minum dari beduk di atas maghrib misalnya, logika begini, aku harus kedarung batal, tidak sisanya ya, buatan perempuan terus, dosa kemudian, ada dosa kemana? double ya double dosanya, triple killnya perlu ya terus, dua orang posong, bisa ngelakani jima nah, bukan posong sisanya makanya, dia harus menahan diri dari makan, minum, dan kaya-kaya orang posong, padahal ini batal? posongnya kejabat kan kita, yang menstruasi, haid atau itu yang menembih nifas, waktu melahirkan nah, itu ibu-ibu itu berpikir nah, ini itu mending di ketak-ketak, di batal ya kok, ini makan? biasa, datang bulan ya, apa-apa? sebagai bapak-bapak, jangan lemah imannya dong ya, gitu terus, kalau kita, yang batal posongnya kerantan maksiat maka dia harus menjaga jangan sampai makan dan minum sampai nunggu maghrib nah, ini urung maghrib wajumnya lumangan gak rugi ya rugi toh abis batal posongnya ijik wajib lakani posong terus, yang terakhir al-fityah yaitu bayar fityah yang mana fityah ini dikhususkan kaget yang yang hamil wal-murde wanita yang hamil wanita yang hamil atau wanita yang sedang menyusui menurut madhab imam syafi'i Alhamdulillah saya insyaallah menurut madhab imam syafi'i untung aku kitapnya ipad gila santri-santri mirang gak? oke menurut madhab imam syafi'i ini bahwasanya fityah tebusan Alhamdulillah fityah atau tebusan menikah dikhusus kaget yang yang hamil dan yang yang menyusui laman yang syafi'i ini dibedakan in khafata'ala anfusihima fa'alayhim alqadha nek memang orang yang hamil dan orang yang menyusui niku metal ke poso kerantan kuatir atas bahaya yang akan menimpa dirinya maka maka orang yang seperti ini kondisinya wajibannya namung kodo bahwa itu nusah bayar fityah bayar tebusan tambahan bahwa itu nusah tapi yang istri yang hamil utawi yang istri yang menimpa menyusui niku batal ke poso kerantan kuatis cuma anak kuatis anak terjadi apa-apa katus ini kalau aku aturakan yang menimpa menyusui niku berat nek buatan dahar enak maka air susu juga mempengaruhi dari segi kualitas dan kuat kuantitas aku gak poso bah ini orang poso air susu ini gak keluar sementara anak masih membutuhkan pasi nah ini yang kondisi ini menurut madhab shafi'i itu punya dua kewajiban yang pertama dia harus kodo nyawri utangnya poso dan yang kedua bayar fityah bayar tebusan aku lho di pingganan ikul matur atas yang itu menganggap dirinya bagus bayar fityah jadi orang usah kodo ini madhab apa kira-kira aku lho paringi catatan ini ternyata madhabipun al-imam abu hanifa madhabipun imam abdullah bin abbas radiyallahu anhumah dan madhab ini dipun cantumakan dikitab al-mughni kagunganipun imam ibn udama terus menurut sahabat abdullah bin abbas ibn abbas tiyang hamil tiyang hamil tiyang estri menyusui ini tidak salah meninggalkan puasa karena alasan sesuatu yang membahayakan terjadi pada anaknya terus kewajiban ini hanya hanya bayar fityah orang usah kodo apa apa yang penting bayar ini madhabi abdullah ibn abbas tercantum di dalam kitab al-mughni imam ibn udama imam ibn udama mabbas madhab pun madhab hambali madhab pun madhab hambali tapi kitab pun kitab yang fiqih mukarin fiqih yang perbandingan semua madhab dibahas sama madhab dibahas ada terus menawi menonton setanggi kita mengetahui saudara kita dengan istri-istri lalu kita nyawur semua kita harus menghapus bayar fedya kita harus mengerti ilmu ini kita harus mengerti ilmu ini tapi kalau kita tidak sangsi tidak yakin kita tidak mengerti kita ini madhabi abdullahi ibn akbas, ini kalau santri teman tidak akan mengerti, santri itu bingung kadang saya kira si madhabi abu hanifah orang yang hamil dan murdek yang istri yang hamil dan yang istri yang menyusui dia tidak punya kewajiban apa-apa ketika mbak talke poso ini kejabok kodong mawan kejabok kodong mawan jeningan-jeningan berfatwa tapi namun ngaturi dasar-dasar seampun kaget menawi tiang-tiang sekitar kita buk menawi poso romadon niku orak podo hanya mengandalkan bayar fityah buk menawa melu madhabi abdullahi ibn abbas pembahasan tentang kewajiban-kewajiban poso sambun rampong kola wa ammasun anapun utawi sunnah-sunai poso fasib tun maka itu 6 sunnah-sunai poso ini penurut Imam Ghazali 6 perkawis yang pertama takhirus sahuri ngakhir-akhir sahur lah bahasa ngakhir-akhir sahur ini berarti ini urung sahur logika ini tetap sahur di waktu yang diperbolehkan untuk makan karena kita itu tidak boleh makan dan minum ketika puasa mulai fajar yaitu mulai waktu sholat subuh lah patoan waktu sholat subuh niku kadang ada beberapa masjid kan di pun akhir-akhir jenangan ah tenang wajirin tambah lima menit aku tak melu singkono subuh niku serempak kok subuh niku bareng-bareng dalam satu daerah bareng-bareng yaw jomelu aja malah ngantaini adhani si misri paling keri wadhan takhirus sahur atau sipun ya kita sahur ismepet ajeng sholat subuh tapi tingginya indonesia niku ada tradisi yang unik yang tidak bisa ditemukan di negara lain napa niku imsad nah imsad niku menahan mulai napa mulai nyemal nyemil ngumbah ngumbi biasanya 10 menit sebelum adhani niku ijtihad yang sahai ijtihad yang bagus untuk agar kita orang-orang awam yang mau ngertes wajah subuh ku jambiro masuk waktu sholat ku jambiro ah monggo pake derek madhapi wang indonesia 10 menit sebelum adhan napa sudah tidak boleh makan dan minum tapi misalnya jangan ngelak masalah asalkan tidak masuk waktu subuh ini beberapa riwayat hadis dipunsebatakan bahwasannya yang akhir-akhir sahur itu baharokai dan makan yang makan sitik itu baharokai berarti 5-6 menit harap adhan aku tidak makan seakan-seakan baharokai itu logikanya justru makan di detik-detik terakhir dengan sedikit makan tersebut justru akan baharokanya lebih lebih banyak ketika baharokai kata niku yang awan orang-orang ngelak logikanya makan semua orang-orang ngelak terus yang terjadi apa yang terjadi malah ngelitri akhirnya ngelak akhirnya rasanya kerupes-kerupes peteng itu karena gula darahnya meningkat otomatis metabolisme tubuh ini juga meningkat yang makan yang dicerna juga lebih banyak awak tambah rasanya agot makanya Alhamdulillah ini pas terus kita berapa rapat itu jangan banyak-banyak khususnya Imam ini sudah suduan terawai malah mokai Allahu Akbar wah keluarga keluarga kita tahu maksudnya bukan buka malah yang disunahkan selanjutnya adalah yang disunahkan selanjutnya adalah yang langsung melu buka tapi buka yang kecil makanya dibahasanya buka dengan sekedar makan kurma atau sekedar minum kebelas sholat jadi makan besarnya kapan? ini adalah sebabnya ini adalah sebabnya ini adalah sebabnya ada tradisi ini Indonesia buka yang rame masjidnya melu sepi soalnya jamaknya tinggal buka ini adalah sebabnya tetap bicara masjid ini tetap sholat maka buka yang cili-cili ini adalah sebabnya jadi sebabnya saya ngagung-ngagung di tempat di tempat makanya beberapa masjid saya ini ada di kudus ini bukan itu sekedar membatalkan kuasa itu dikumpulkan kurma sebabnya saya wajib sholat beri sholat beri sholat beri sholat beri sholat ini adalah ijtihad yang baik bisa diadopsi Alhamdulillah saya ini masjid itu tidak kosong saya kata saya ini tidak tahu saya sebut masjid itu tidak tahu saya menggunakan pengurus tapi memang sudah tradisi saya menggunakan kitab durung wajah maghrib kita mengajikan sebar terus dibadum pas wajah maghrib sepi sepi anaknya yang buka masjid sepi lagi hilang makan ampun kesunahan malah meninggalkan kewajiban sepi sama Tidak diam selamat Syafi'i, unik, mengatakan Nekpas tengah poso Ba'adu zawal, ba'adu yuhur Niku badan Disunah ke, siwakan Bahkan sunnah meninggalkan Siwakan, karena itu apa? Cekalan kalian Dawe kanji nabi Ngeriwayat ke, apa? Hadis kudsi sanggih Gusti Allah subhanahu wa ta'ala Lahulu fufa miswa'in Atiyabu inda Allahi merihil Miski, bahwasannya Abhape, ba'adu ke Mulute wong singkosok Luweh mambu gondo wangi Tinimbangi minyak misik Munggui kusti Allah Niku, lho hiri hadis Tapi Imam Nawawi, tinggini kitab Majmuk yang jelas-jelas beliau adalah Madhabnya, madhab syafi'i Ngantikan, Niku Berdasar logika Berarti kesunahan siwat Walaupun di bulan suci Ramadhan, Niku tetap di Sunnah, menurut Imam Nawawi Jadi semuanya ada Madhabnya Dari Imam Nawawi Saya Dari Imam Syafi'i Juga saya Singurah saya Orang dari Kono, orang dari Kine, orang Tau siwakan Lajeng waljudu Fisahri Ramadhan Lan Loman Nalikane Wulan Ramadhan Masya Allah Loman Nekpan jeningan Dipun Pari ngilis Sangking masjid Sangking pondok Sangking Bulan Sane Sipun Wa mudah Rosatil Quran Landres Al-Quran Dari kata Dharosah Yudharisu Mudah Rosatan Unik Mudah Rosah Berarti Mocok Quran Bersama Sama-sama Karena ada Musyawrokah Minimal Bersama ini Masjid-masjid Ada Agen Murad Talan Mudah Rosah Bakdo Terawah Ini saya sangat Kerana Untung Yang Untung Ngaji Namun Ini Namun Masjid Romad Dari Sepulah Sasi Lian Orang Ngaji Al-Quran Ini Kita Fasilitasi Sepi Orang Sasa Dewi Ganjaran Masalah Terus Quran Susah Dan Perluni Pun Mendorong Putra Putra Ben Kendal Nyekel Ngaji Ngaji Tiyang Kadah Ini Sangat Sangat Langkung Faseh Misoy Daripada Ngaji Quran Ya Allah Gampang Paling Misolesan Itu Seherak Daruan Ini Madrasah Sekolah Negeri Madrasah Belajar Hadis Belajar Tauhid Nih Misoy Langkung Faseh Daripada Ngaji Al-Quran Ini Menjadi PR Bagi kita Semua Sebagai Orang Tua Kira Kira Anak Aset Apalagi Ngaji Koran Ter Bagi Yang Habis Ngaji Koran Kira Menjadi Bayangkan Kita Kebuntut Sentir Sip Sip Atau Dwi Sip Sip yang mengundang kiyakon mocoh ini orang sugeh kere yang tidak ada apa dengan mikir tiba orang sugeh kere yang tidak ada apa itu aset kita maka kita harus mendorong mereka taruh satu Al-Qur'an ngaji Al-Qur'an di masjid-masjid Al-Qur'an mungkin mungkin mereka rame masjid biarkan mereka merasa nyaman terlebih dahulu dengan masjid baru kita susupi dipenwaringi pendidikan dokterin agami karena mereka itu aset dititipi kustialah jangan sampai dibiarkan terbentuk oleh lingkungan luar misuai langkung fahseh ini 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 perlu perhatian saking tiang-tiang sepah jangan hanya mengandalkan madrasah madrasah ini kalau saking jambi itu sedikit jam kalah mentok-mentoknya sisanya lingkungan yang mendidik atas-atas ini saya mengatakan besok di bawah ldwk bundut yang mencari kita pembak-pembak anak-anak yang bisa ngaji yang suka dikali misalnya orang suka orang kuat ngundang orang kuat ngundang tamu orang kuat ngundang yang mau ngejek ldwk bundut ldwk bunda dan ldwk bunda dalam 10 kankeri bahwa menguat ngundang adatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam itu kebiasaannya nabi jarang sekali di Indonesia dikali 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 masjid khususnya dikali 10 terakhir daripada bulan ramadhan karena ini termasuk salah satu kebiasaan danjeng nabi saya memang matur dikali Indonesia dikali 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 dan ikhtikaf para ulama itu itu Filipina karena kita yang terdoktrin itu ikhtikaf itu menunggu dikali dikali masjid untuk ganjaran akhirnya yang dipilih dikali dikali nah akhirnya yang ditanya dikatakan padahal iktikaf itu tidak mungkin tidak mungkin seperti seperti iktikaf itu benar-benar dikali masjid dikali ke sampai 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 subuh makanya ini Masjid Ilharam Masjid Narbawi, Timur Tengah Mesir, terus Afrika, Jazair dan Syriah dan sana-sana khususnya bulan Ramadan tanggal 1 dan akhir, ini masjid rame rame ini bukan rame orang dolanan, tapi rame orang ibadah dan kemudian kemudian orang dolan orang dolan orang dolan orang dolan orang dolan biasanya terawah mulai berisak berisak langsung terawah biasanya nunggu berisak berisak malam waktu itu jam 9 jam jam 10 jam jam mulai salat dan hitungannya tidak banyak 23 rekaat ini pun durasinya bisa berjam berjam waktu itu di peningkat di ringkas ahling ringkas janjara jadi rekaatnya ditambah tapi waktu itu di ringkas ini hal yang sangat susah di Indonesia ya mungkin-mungkin katanya ini kan ikhtikaf seayang ini insyaallah pun karena ida dakhala karena itu nonton sentenkan jenabi ida dakhala nalikane manjing al ashrul awa khiru apa sepuluh dinokang akhir towa mongkong lempet sentenkan jenabi al firosya yang tikr wa syadda langan cengagi sentenkan jenabi al mi'zaro yang sarung wada aba wa ad aba wada aba an nuturi wa ad aba an tegese ngelanggengake sinenkan jenabi ahlahu yang keluargani kan jenabi ay tegese adamu wada ngelanggengake sopuh ahli kan jenabi an nusbah yang jumenang fil ibadati yang dalam ibadah idh kerana fihaiku tetap yang dalam ashrul awa khir laylatul qadri utahwi laylatul qadar wal aghlabulan utahwi kaprahi luweh umumi annaha iku sak temenei laylatul qadr fi awtariha iku tetap ing dalam dino-dino ganjili ashrul awa khir wa ashbahul awtari yang paling memper-memperi dino ganjil laylatul ihta ihta malam selikur wa thalatin malam telulikur wa khamsin nan alam selawik wa sabain nan alam bitulikur ini iku masjid khususnya 10 hari bulan romantun sangat-sangat disunahkan kerana kan jenabi ini termasuk kebiasaannya di bulan romantun 10 hari akhir ini ngatah-ngatah iku masjid berarti mele'an dahulu kaki ngibadah nah terus di tinggi nemeriki dipunsebutkan imam ghozali dahulu bahwasanya ketika 10 akhir bulan romantun kan jenabi niku mboten ngatah-ngatah akan sari tapi ngatah-ngatah akan melek bahkan ngejak-ngatah keluarga nipun kaki ngibadah kaki ngak 10 akhir dahulu imam ghozali jelas karena di dalam 10 akhir bulan romantun niku kemungkinan besar ada laylatul kotar dan kemungkinan besarnya lagi laylatul kotar niku tinggini tanggal-tanggal ganjil yuk niku tanggal selikor utawi tigolikor utawi selangung utawi bitulikor milo kita seringkali setiap romantun 10 hari terakhir angsal informasi tinggini grup WA tinggini sosial media story WA tentang malam-malam laylatul kotar menurut versi imam masing-masing versi ini imam wazali versi ini imam niki monggo di dereakkan dereakkan tapi ampun ngantos diyakini ini yang paling penting kerantan laylatul kotar termasuk rahasianipun kusti Allah subhanahu wa ta'ala tidak harus di 10 hari yang akhir dari bulan romantun nyatanya laylatul kotar di zaman kanjen nabi niku dimawai 10 akhir bulan romantun tapi di malam 17 romantun malam itu lah dari 10 yang akhir sebelum sebelum yang akhir jadi orang begitu juga malam laylatul kotar niku sering semireng bahwasanya laylatul kotar itu langit resi orang angin ribut orang udhan rasanya adem rasu mu terus akhirnya orang yang digulain laylatul kotar keliru kan orang ketemu malekat kok laylatul kotar logika karena kita tidak terbiasa mengibadah di waktu malam kok bisa ngerti laylatul kotar itu kejabat memang katus imran bin hussein ketemu malaikat diuluk salah malekat orang mesti reti laylatul kotar kapan soalnya bandinan bisa jagungan malaikat hanya berharap di romantun malam malam sijir semangat terawes malam malam itu terawes tidak nyatanya ini suhaib bukhari suhaib mushaib mutafakun laylatul kotar ternyata nate dumawah ini malam yang sangat lebat hujannya padahal selama ini masjid kita tidak nyatanya nate dumawah malam udang bahasanya sahabat itu sampai-sampai ketika kita sujud masjid nabawi semua pasir nempel saking telese masjid nabawi berarti yang mengerti laylatul kotar ternyata berarti orang 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 berarti kita selain malam laylatul kotar malam bahkan pendapat yang ekstrim laylatul kotar itu tidak hanya di bulan ramadhan bahkan setahun di bulan-bulan yang lain itu bisa ini ternyata alhamdulillah apa ini ini kalau ketahuan khadrat imam muhammad ibn ali al-munsib habib ali muhammad al-habsyi yang itu ini jadwal itu tulisannya menarik laylatul kotar fismarang ini bulan bulan jumat ada laylatul kotar wal mabit di semarang atau ungar laylatul kotar di ini semarang berarti malam yang mulia malam disini ibadah tidak sudah sudah cegat laylatul kotar dinikmati dari awal ramadhan sampai akhir ramadhan nah jadi habib muhammad ma'wan di dalam randang jadwal perjalanan dakwahnya ini laylatul kotar di ungaran ini maksudnya laylatul kotar di ungaran apa laylatul kotarnya hanya disitu apa apa benar malam jumat malam malam ini ambigo berarti laylatul kotar tidak bisa diketahui kecuali oleh Allah subhanahu wa ta'ala sendiri dan para kekasihnya jadwal ini tempat untuk Bagusaya tidak ngerti laylatul kotar yang kita tidak tahu lalu ibaratnya orang kenal ditanya tetap punya identitas tetap as ada yang lewat seperti ini ada orang atas atas pun Alhamdulillah ini akan lebih pembahasan tentang rahasia-rahasia poso ibadah poso ini adalah rahasia ini adalah syarat-syarat yang berat ini adalah syarat syarat atau kewajiban ini adalah masalah sah ini adalah masalah jiwa kita, masalah mana kita, poso ini ternyata hanya sekedar fisik saja yang berpuasa tapi hati ini adalah nafsu ini adalah tingkatan ini adalah yang pertama ini adalah yang umum ini adalah yang umum yang umum ini adalah yang umum yang umum ini terkait pengaruhi jiwa pengaruhi hati tingkatan tingkatan paling tidak yang umum yang umum yang umum ini adalah yang umum ini adalah yang umum hanya menahan diri dari makan, minum dan syahwat hubungan suami yang umum ini adalah yang umum yang umum ini adalah yang umum jadi jawabannya singkat orang umum ini adalah yang umum ini adalah yang umum yang umum yang kedua ini naik sedikit Bagaimana orang umum hanya sekadar orang makan, orang makan, orang makan, orang makan Bagaimana orang khusus menahan pendengaran, menahan penglihatan, menahan lesan, menahan tangan, kaki Dan semua anggota badan dari hal-hal yang menimbulkan dosa Biasanya merumpi, biasanya ribah, apa yang bisa ribah, apa yang bisa ribah, apa yang bisa ribah Biasanya ribah, biasanya merungoknya, asam'i, yang bisa merungoknya musik, hard rock, atau yang bisa merungoknya musik, dandut koplo Lengkap ya, asam'u wal basur, penglihatan dan pendengaran lengkap dengan maksiat Nah ini pas wayah poso kejen dengan orang nyeterniku Termasuk poso ini mongsi khusus, kebiasaan buruknya Terus namanya, penting juga, dahasannya Imam Ghazali, wasairil jawari Poso ini masalah namanya, otak, selalu menghayal yang tidak-tidak Menghayal bodi ini, orang wedok sing semelohai Misalnya, ini poso, dipasang ikut dunia Nah itu termasuk poso ini mongsi khusus Dan semuanya punya porsinya masing-masing Nafsunya ada yang kundi Nafsunya ada yang begini Tangan, berarti dia tangannya juga harus ikut berpuasa Senangannya ngap-ploki, orang ramadhan juga ngap-ploki Sikile, senangannya nandangi, orang ramadhan juga nandangi Ini poso ini mongsi khusus Pokoknya menahan diri semua anggota badan tubuh dari potensi menimbulkan dosa Yang paling ketiga, paling dur ini mongsi Saumu khususil khususi Ya itu poso ini mongsi istimewa Bahasanya, Habib Umar mutohar Jadi istimewa ini double-double, khususnya mongsi khusus Khusus tapi yang masih khusus lagi Yaitu VVIP Jadi anu sing reguler VVIP Nau pun iku faso mulkul bi monggo iku posone ati Anil himamid daniyati Sangking Sangking bira-bira Keinginan Yang ini Walafkari duniawi Yaitu Pikiran-pikiran dunia Wakafuhu lannahan Alqalab ammasi Wallahi azzawajal Sangking sekaliyani Kusti Allah subhanahuwata'ala Bilkuliyati Kelawan sekabiah Wah ngil nih Jangan pengen poso sing VVIP Nikit dari bangkuliyati Poso VVIP Niku pripon Soumul qalab Ati manah kita Niku Jangan sampai kemasukan hal-hal yang remeh temeh Ora penting Itu yang pertama Dan yang kedua Walafkari duniawi yati Jangan sampai wonton pikiran-pikiran Kepincut kali ke germaknya duniawi Dan yang ketiga Kafuhu ammasi Wallahi azzawajal Menahan diri Sangking di iseni Sakliani Kusti Allah Tak beli ini mulai Anil hima middaniya Ojo sampai punya keinginan yang remeh temeh Contohnya keinginan yang remeh Ora penting ini kuno boy Misalnya Aku pengen Wah Guyon ngaruhkan caku Nah ini kan Perkoro remeh Atau aku Pasoknya Wah Tak kagum ngisi waktu Tak kagum Tak kagum Tak kagum Tak kagum Mabar Misalnya Orang kerasa Biasanya Tak kagum main PS Nah ini hima middaniya Jelas ya Keinginan Keinginan yang remeh Ini kan buatan gadah Niku Maka Afkarit duniawi Jangan sampai memikirkan Perkoro-perkoro Donya Nah ini repot Ini Awak dewa ini Pasok di tahun 2022-2023 Niku Dering Pasok Masih mikir Pakaian bodoh Masih mikir Kendaraan Masih Status Masih jumlah Sudah melamar Anak orang Ya Allah Kesti Afkarit duniawi Jadi Pasok itu Dipikir Caranya Engkau Berbentas Pasok Bodoh Ngelamar Anak orang Sangat pantas Ini termasuk Afkarit duniawi Dan yang Ketiga Yang paling Puncaknya Adalah Yaitu Menahan Hati Jangan sampai Diiseni Sosok Lain Allah Wata'ala Masya Allah Eleng Kesti Kesti Allah Tapi Niki Belajar dulu Di Belajar dulu Begini Pasoknya Yang khusus Yang Yang Wajibannya Bara Wali Wajibannya Bara Nabi Jadi Wali Yang paling Enak Melu Nabi Ketiga Ketiga Ilang Kerana Cedak Mera Nabi Waya Sulu Lan Hasil Alfitru Apa Batal Fihada Shoumi Iqdalem Iqdalem Berkara Dunia Ila dunia Kejoko Mikir Dunia Turo Dukang Dinkara Pake Apa Dinyan Turo Dinyan Dinyan Orang Termasuk Kebutuhan Orang Termasuk Duniawi Dina Dina Guzal Kusus Aku Pasti Mereka Dihanya Ketika Mereka Mereka Ketika Mereka Dia Kiamat Ketika Mereka Dia Mudah Dinyan Tengah Hati Lihat Mereka Lihat itu termasuk pikiran duniawi itu yang orang wali mikir aku ngapain, ngapain itu, batal itu rasidu khusus-khusus itu jelas, langsung turun langkat jadi yang biasa jadi orang yang khusus-khusus orang wali, orang itu yang berbicara jadi orang yang berpikir dunia, itu tujuan yang berpikir kemaslahatan agama berpikir, aku berpikir caranya untuk berpikir, masjid ini kurang sejauh Arab bodoh berpikir, berpikir khotib, berpikir imam, berpikir kiai, dan lain-lain mencari dana, ini tidak masalah berpikir kemaslahatan agama maka dari Imam Ghazali, orang-orang yang berpikir dunia selama bulan suci Ramadan demi kemaslahatan agama maka termasuk sangu akhirat soalnya berpikir kemaslahatan agama pemangku-pemangku masjid ini, pas bulan Ramadan itu ada di batak kasih ini, bu piro, kaki nyangoni pak yai, pak yai nyangoni, nyarungi, pakaian, bisaroh, itu mikir tapi mikir yang baik karena kalau enggak dikasih para kiai, di sini enak melotek ya senajam kiai ini harusnya suci dari hal-hal yang seperti itu duniawi tapi kita harus pangertan yaus biya caranya bentuk maturnuun enggak pak kiai, kalau kita baik hati dengan pak kiai jika kita berpikir di sini, apa yang berpikir di sini itu apa tujuannya man bintasorrufi kelawan guna ake fina harihi yang dalam nirinan man litat birimah kerana ngatur barang yafturuhkan batalake sopeman alaihi ingatase man kutibat mengkeden tulis alaihi ingatase man khoti atan khoti atun apa dosa siji fa inna dalika mengkosak temennya menggono menggono himmah mingkilatil musuki ini termasuk sidiq percaya bifadrillahi azza wa jal kelawan anugerahi Allah subhanahu wa ta'ala waqillatil yakini lan sidiq yakini birizqihi kelawan rizqiniku sidiya Allah al maudhikang dan janji ake wadhihilan utawi iki poso khususil khusus rutz batul ambiyai iku derajati poro nabi wa sidiqin wal muqarrabin poro kaum arifin tiang tiang soleh tiang tiang walin iku ngendikan ada orang hati ini tujuan dia ketika bekerja di siang hari mikirnya iku kanku pikir mikir bing kau caranya buka maka orang yang seperti ini coro poro wong sing soleh ngelakuin dosa siji kengeng nopo kaya kurang percaya karo gusti Allah gusti Allah ini ku ngureh pakai awak gitu ini ku yuk karo sak rizqi rizqi ini wong dikong poso kok ijek mikir kok bukanya apa ini termasuk orang percaya karo rizqi ini gusti Allah gusti Allah itu kuasa Allah itu mampu orang kerja untuk rizqi itu janjinya gusti Allah sekabahannya hewan akhluk hidup yang ada di bungka bumi ini disangani kali gusti Allah jadi kan poso mikirin apa bukanya apa ini termasuk suolada balai gusti Allah tapi bahwasanya ini terakhir muki-muki kita sakit kata semata niku walaamu abis 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 abis